Saya pernah melihat mujizat. Kamu? Hari Raya Tubuh Kristus atau Korpus Kristi mengingatkan kita akan pentingnya Ekaristi dalam hidup kita. Ekaristi pertama-tama adalah mujizat. Sebelum konsekrasi, ia adalah roti. Tapi setelah konsekrasi, ia tampak sebagai roti. Rasanya adalah roti, tapi ia sesungguhnya adalah Yesus Kristus sendiri. Tubuh, darah, jiwa, dan kealahannya. Kagumilah mujizat ini. Jangan terbiasa dengannya. Kedua, Ekaristi adalah perjamuan. Sebelum menghadiri perjamuan, misalnya nikah, pasti kamu mempersiapkan diri terlebih dahulu. Ekaristi adalah perjamuan, di mana Yesus memberikan dirinya kepada kita sebagai makanan. Karena itu, Ekaristi menuntut persiapan juga. Sebelum misa, persiapkanlah dirimu dengan berdoa sejenak, misalnya. HP-mu bisa disimpan. Ketiga Ekaristi adalah kurban. Kurban salib, di mana Kristus mempersembahkan dirinya kepada Bapaknya, dihadirkan kembali dalam perayaan Ekaristi. Kamu dan saya dipanggil juga untuk mempersembahkan sesuatu dalam persatuan dengan kurban Kristus. Karena itu, jangan datang ke misa dengan tangan kosong. Coba saya tanya, apa yang mau kamu persembahkan kepada Allah dalam misa pertama yang kamu hadiri setelah gerejamu nanti dibuka kembali? Apakah itu pekerjaanmu, kebahagiaanmu, kegagalanmu, apapun bisa dipersembahkan? Yang penting, bawalah sesuatu ketika kamu datang ke misa. Teman-teman, selamat hari raya tubuh Kristus. Kagumilah mujizat ini. Persiapkanlah dirimu untuk menghadiri perjamuan, dan persatukanlah pengorbanan-pengorbanan kecilmu dengan kurban Kristus yang sempurna. Terima kasih telah menonton!